Hai semua, thanks banget buat babesku yang sudah klik video ini. Untuk melanjutkan video sebelumnya, di video membuat bonnet dan juga dris bayi, kali ini Bundar akan membuat apron bayi sebagai otor untuk pelengkap babysat Dayana. Perhatikan pola potongan kain berikut. Untuk yang pertama, pasang bisban untuk bagian karung leher. Kemudian, satukan kedua pola badan bagian depan belakang dengan menjahit kedua sisi bahu menggunakan cara kampuh balik. Jahit keempat potongan pola tali, kemudian balik. Teman-teman bisa perhatikan cara jahit bundar pada bagian ini. Kelim kedua pola bagian bawah roh. Lipat lebar bagian atas kantung, lalu jahit. Kemudian, pasang dua potong kain untuk kantung di salah satu potongan pola roh. Tandai letak roh dengan ukuran 7,5 cm dari pinggir dan 5 cm dari bawah. Lipat kecil sisi-sisi kantung, lalu jahit di atas roh yang sudah ditandai tadi. Jahit kerut bagian atas roh. Kemudian, satukan pola roh dengan pola badan. Bundar menggunakan cara kampuh balik pada bagian ini. Untuk yang terakhir, kelim bagian sisi-sisi upround. Jangan lupa juga untuk menambahkan keempat tali upround di bagian sisi tengah upround. Dan baby upround pun sudah siap. Tekan tombol like dan subscribe kalau teman-teman suka dengan video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Thanks banget buat teman-teman yang sudah pantengin video bundar dari awal sampai akhirnya. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video bundar yang terbaru. Semoga kebahagiaan juga kesehatan selalu bersama kita. See you next video and bye-bye!